Di dalam Al-Quran ada tiga isyarat bagi setiap muslim yang memasuki satu negeri kemudian mergabung menjadi populasi di dalamnya dan inilah pedoman kita yang paling baik yang bahkan langsung dipraktikan oleh Nabi SAW dan oleh beliau langsung dicontohkan untuk memberikan bimbingan bagi setiap muslim yang akan masuk ke tempat manapun, dayalah manapun, atau negara manapun. Tiga isyarat ini, yang pertama ditemukan di Quran surah ke-48 ayat yang pertama. Isyarat pertama dalam Al-Quran diberikan bimbingan dengan kata Fathah. Jadi setiap kita memasuki tempat manapun, bahkan Allah perintahkan membawa semangat Fathah di setiap tempat yang kita masukin. Islam masuk ke Mekah, maka saat masuk membawa nilai itu disebut dengan Fathuh Mekah. Fathuh Mekah. Islam masuk ke Spanyol, Asbania. Maka disebut dengan Fathul Andalus, Fathul Asbania. Bahkan diturunkan ayat sebelum masuk itu dengan kalimat yang sama proses dan dengan nama ayatnya. Surah ke-48 surat Al-Fathuh. Fathah dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar membuka. Dari kata Fathah, Yafdahu, Fatih, 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 Miftahhan, Miftah, Miftuh. Berarti membuka segala yang baik-baik. Fathah, Yafdahu, membuka semua yang baik-baik. Orangnya disebut dengan Fatih. Sifatnya tambah tak di ujungnya menjadi Fatihah. Kenapa surah pertama dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena surah ini berisi pembuka pada semua yang baik-baik. Al-Fatihah membuka ibadah dalam solat. Al-Fatihah membuka semua runtutan surat dalam musham. Dan Al-Fatihah, semua isinya jika diamalkan, akan membuka semua jenis kebaikan yang kita harapkan dalam kehidupan. Orang sakit, baca Al-Fatihah dengan benar, bisa disembuhkan oleh Allah SWT. Orang sulit rizki, mengamalkan Al-Fatihah, bisa dipercepat oleh Allah SWT. Orang kesulitan dalam hidup, mengamalkan Al-Fatihah, dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi Fatahah tidak disebut dengan Fatahah kecuali pembuka dalam setiap nilai-nilai kebaikan. Di seakan-akan Quran memberikan pesan, umat Islam itu datang kemanapun, hidup di tempat manapun, tidak boleh dia masuk ke setiap tempat kecuali dia membawa semangat dan spirit kebaikan di tempat yang ia datang itu. Sambil contoh. Teman-teman kenal Umar bin Khattab? Oh kenal. Masya Allah. Luar biasa. Bagus. Saya dua kali ke Korea ini. Cuma baru di sini ada yang kenal Umar bin Khattab. Kenal di mana Mas? Tapi masih agak lumayan. Saya ke Sukabumi, Hubudun ya, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal! Hampir-hampir saya berhenti cerama. Teman-teman sekalian, Islam saat masuk ke Mekah, masuk di kalangan Jahiliyah, tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran. Kenapa tidak diturunkan di Romawi dan Persia? Kata para pakar sejarah untuk membuktikan kemuliaan ajaran Islam, sehingga ke depan tidak ada orang berkata, pantas maju, karena Romawi sudah maju. Pantas bagus, karena Persia sudah berkembang. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan risalah Islam, masuk ke komunitas disebut dengan Jahiliyah. Jadi ada Jahlun, ada Jahil, ada Jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Jahil, orang bodoh. Jahiliyah, tambah tak di ujungnya, itu mencakup keduanya. Sudah bodoh, banyak orang-orang bodoh. Bodoh yang dimaksudkan bukan bodoh tak punya pengetahuan, tapi lebih karena bodoh tak punya kemampuan untuk membedakan mana baik, mana buruk. Jadi karena tak punya kemampuan berbuat baik, maka semua tingkat keburukan kumpul di situ. Kalau anda ingin cari pemabuk paling hebat semuka bumi, Jahiliyah gudangnya. Saya mau kasih berita saja sedikit ya. Zaman Jahiliyah itu, pemabuk paling pemula, paling pemula, itu sehari 5 kali mabuk. Pemula. Pemula, ingat tuh. Jadi kalau sekarang ada yang mabuk, 3 kali sehari, masih kalah majahiliyah. Maaf. Umar tadi, sebelum datang cahaya Islam, itu pekerjaan paling favoritnya setiap siang, dia naik ke puncak gunung, puncak bukit paling favorit, namanya Jabal Qubis. Sekarang kalau teman-teman datang, insya Allah yang belum Umrah Haji, kita berdoa dipercepat insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung dari sekarang, siapkan. Anda melangkat, dari zam-zam sebelah kanan, atasnya ada Istana Raja, itu namanya Jabal Qubis. Itu Jabal paling prestisius, bukit paling hebat. Jadi setiap ada yang naik ke sana, itu menandakan dia penguasa di wilayah itu. Maka Umar pekerjaannya tiap siang, itu naik ke atas bukit, dia tantang semua orang yang ada di situ. Kata Umar, siapa yang berani dengan saya? Kita bertemu di bukit A, tapi sebelum naik ke situ, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama, Umar. Ada lagi yang kedua, daftar. Pemimpin parbegal sejahiliyah. Bahkan kampungnya disebut kampung begal, namanya Gifar. Orang ini namanya Jundub bin Junadah. Tak pernah ada orang lewat ke Gifar, kecuali mesti setor. Kalau tak setor, kalau bukan barang dagangan hilang, nyawa melayang. Jundub. Tapi tahukah anda apa yang terjadi? Datang Islam dengan ajaran keindahan. Masuk, Nabi membawa senyuman. Masuk, Nabi membawa perdamaian. Masuk, Nabi mengajarkan kejujuran. Masuk, Nabi mengajarkan kedisiplinan. Masuk, Nabi mengajarkan toleransi. Umar yang tadinya keras, cuma takluk dengan dua huruf dalam Al-Quran. Begitu lewat ke tempat saudarinya, tiba-tiba terdengar kalimat, Taha. Jundub. Jundub. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqaq. Hanya mendengar dua huruf Taha, menjelembab dalam hatinya, penasaran datang pada Nabi SAW untuk belajar. Begitu menatap Nabi dengan kelembutannya, langsung mengatakan, Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu an la muhammad rasulullah. Umar. Jundub bin Junada, satu kali terperanjat pada dirinya. Sampai kapan saya akan jadi seorang begal? Sampai kapan saya akan jadi seorang kriminal? Dapat informasi ada orang baik di Mekah, datang dari Jifara ke Mekah bertemu Nabi. Hanya dalam satu tatapan pertama ketika melihat Nabi, disenyumi oleh Nabi, disampaikan kalimat lembut. Tiba-tiba apa yang terjadi? Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu an da muhammad rasulullah. Kata Jundub, Ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada saya. Kata Nabi, sekarang kamu pulang, praktikkan ajaran Islam dengan baik. Kata Jundub, Ya Rasulullah, saya tidak akan pulang, kecuali mengikrarkan syahadat di depan Kaabah. Kata Nabi, jangan lakukan dulu sekarang, karena saat ini, banyak orang yang tidak senang. Karena mereka belum paham. khawatirnya nanti kau dipukulkan orang dan menderita. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal bertahun-tahun terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang dia ke depan Kaabah, dia ikrarkan, Ya ma'asyara Quraishin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu an da muhammad rasulullah. Hey orang-orang Quraish, saya bersahadat. Kalian mau apa? Maka mereka datang dipimpin Abu Jahal, kami mau pukuli. Dipukul kemudian sampai pingsan. Datanglah Ali bin Abi Talib mengatakan, jangan sakiti, jangan teruskan. Orang ini berasal dari Gifar, kalau wafat, dia celaka dagangan kita. Maka ditinggalkan kemudian, Jundub bin Junada, singkatnya dia pulang ke kota Gifar. Sekarang perhatikan, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Allahu Akbar, selang sekian tahun, tiba-tiba Madinah heboh dengan tapak kaki yang menggoncang Madinah. Begitu dilihat orang keluar semua, melihat ternyata, Jundub bin Junada, sudah membawa sekampung Gifar, yang tukang begal semua, masuk Islam, dan dibuktikan di hadapan Nabi SAW di Madinah. Karena peristiwa ini, diabadikan namanya kemudian dengan nama daerahnya. Kalau Anda membaca sebuah riwayat, menemukan kalimat al di depannya, ujungnya i, itu menunjukkan nama daerah, bukan nama orang. Karena dia berasal dari Gifar, maka tambahkan al di depannya. Al-Gifar, ujungnya jadikan i. Al-Gifari, berasal dari Gifar. Disebutkan kunyahnya, bernama Abu Zar, disingkat Abu Zar, Al-Gifari. Jadi kalau teman-teman menemukan al-i, al-i, itu bukan nama orang, itu daerah. Contoh, pernah dengar Imam Al-Bukhari? Itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughira, yang buyutnya Al-Berdizbah. Tinggal di kecamatan Jumfa, kabupaten Bukhara, provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, dia datang memperkenalkan, saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka dia namakan Al-Bukhari. Anda misalnya aseb dari Busan, Korea Selatan. Tentang kemokah, anak aseb Al-Busani, Al-Korea Selatani. Nah, itu sah. Jadi prinsipnya, semua orang Islam itu, kalau sudah masuk Islam, pasti jadi baik, Pak. Tak ada orang masuk Islam, nggak jadi baik. Mantan bega, jadi naik ahli hadis. Umar bin Khattab, yang tadinya kasar, tiba-tiba Allahu Akbar. Jadi pembesar yang luar biasa, hebat. Jadi kalau kemudian, spirit Islam datang oleh kita, datang kemudian Muslim ke Korea, datang ke Busan, datang ke Seoul, maka tidak disebut Muslim dia, kecuali membuka semua nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu, kalau anda buka Al-Quran, spirit Fatah ini, dirincikan oleh Al-Quran dengan membimbing semua tubuh kita, dimanapun kita berada. Sambil contoh begini, silahkan teman-teman cek, hanya ada di Al-Quran, yang memberikan bimbingan pada seluruh anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini kata Al-Quran, bawa kemanapun kita berada, buka, Fatah. Mata. Buka Al-Quran, surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Silahkan teman-teman cek. Qullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang telah beriman masuk Islam, yaglubu min arsarihim, maka gunakan matanya untuk melihat yang baik. Yang tak baik, jangan lihat. Waqullil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang telah masuk Islam, sepanjang ia beriman, yaglubu min arsarihimna, matanya hanya lihat yang baik. Yang tak baik, jangan lihat. Saya mau gambarkan begini, kalau ajaran satu ini kita praktekkan satu saja, maka demi Allah saya katakan, semua yang kita kerjakan akan baik. Yang bukan punya anda, jangan lihat. Yang pekerjaan kita, itu yang kerjakan. Kenapa sekarang banyak orang ke masjid, keluar dari masjid, tertukar sendal? Karena melihat punya orang, bukan punya dia. Kenapa sekarang banyak orang melakukan tindakan maksiat? Coba anda cek. Hampir setiap hari kalau kita buka berita, apa yang kita baca? Kalau bukan pembunuhan, bukan penculikan, bukan tindakan teror, bukan perbuatan-perbuatan buruk, hampir kecil, minim sekali perbuatan baik yang muncul di berita sekarang. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang nampak itu, itu yang dilihat pada hal-hal yang buruk. Sekarang sinetron yang kecil-kecil saja sudah mengajarkan keburukan. Kata-kata yang kasar. Adegan-adegan yang tidak baik. Karena sering yang dilihat yang tidak baik, maka berubahlah kemudian jadi perilaku dalam kehidupan. Kata Nabi, orang Islam yang baik, maka matanya hanya akan diarahkan untuk menetap yang baik-baik. Silahkan teman-teman cek. Turun ke mulut. Quran surah ke-49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayuhal ladhina amanu. Hei orang-orang yang telah masuk Islam. Kemanapun engkau beraktifitas. Dimanapun engkau tinggal. La yasraqo minqoom. Gunakan lisanmu untuk berkata yang baik. Jangan gunakan lisanmu untuk memprovokasi dan saling berselisih satu dengan yang lainnya. Kalau spirit ini kita bawa dalam kehidupan saja teman-teman sekalian. Apakah anda yang di Busan? Anda yang di Seoul? Anda yang di dalam negeri? Ada yang di luar negeri? Praktikan ayat lisan. Maka demi Allah saya katakan akan terjalin cinta dalam kehidupan. Silahkan perhatikan kalimat Nabi. Kata Nabi, orang Islam dimanapun berada, pasti kata-katanya baik. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awli yasmud. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik kalau tak mampu dia-diam. Cuma dua. Katakan yang baik, tak bisa diam. Akhirnya kata Nabi, kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Jadi kalau ada orang Islam masuk Islam, dia beriman kepada Allah, tapi masih senang berkata yang kurang baik, maka ada yang bermasalah dengan keislamannya.